Kaka gitu, jagain dia kalau ada apa-apa ya Kamu gak usah, kalaupun misal dedek itu udah tidak cocok lagi nanti ke depannya Tinggal bilang aja lah, kan ada abangnya gitu secara laki-laki Kita berdua ngobrol gitu, kalau misal ada apa gitu Berarti bentar lagi nih, melangkah lebih resmi lagi nih, tanggal 13 Juni itu kan namaran ya Nah, Aani sebagai kakaknya ada meminta apa sih kalau boleh tahu sebagai uang pelangkah atau apa gitu kan Gak ada, gak ada kan itu mah kalau itu, nah kan musik Itu mah kalau misalkan di adat kita tuh biasanya kalau misalkan cewek ke cewek, jadi cewek, melangkahi cewek Itu baru ada, dan itu pun tergantung kakaknya kan Nah, kalau cewek ke cowok atau cowok ke cewek itu apa-apa sih, gak masalah Di atasnya, jadi ada cewek? Iya doang ya, berarti sudah mengikhlaskan gak ya? Ikhlas Tapi secara syarat biasanya kan tetap ada, secara simbol biasanya kan tetap ada Enggak sih, aku gak ngasih sih, aku mah gak ribet sih orangnya, jadi yaudah Kalau misalkan gini, kalau menurut aku dede itu mau melakukan hal yang baik Terus aku, kalau kayak gitu kan aku ngasih syarat-syarat sama dengan kayak tidak langsung itu sedikit besarnya menghalangi Jadi ngasih syarat-syarat itu tuh kan, kayak menghalangi kebaikan itu gak baik sih Jadi kalau menurut aku ya, gak tau kalau menurut orang lain Oke, kan kakak laki-laki pertama untuk keluarga ini gitu kan, apalagi dede perempuan gitu kan, perempuan sendiri gitu di tiga bersaudara ini Sempat gak sih memberi wajangan ke pasangannya ini gitu kan? Oh, iya gini, jadi wajangannya apa ya, standar aja sih, standar kakak gitu Jagain dia, kalau ada apa-apa ya, kamu gak usah, kalaupun misal dede itu udah tidak cocok lagi nanti ke depannya Tinggal bilang aja lah, kan ada abangnya gitu, secara laki-laki kita berdua ngobrol gitu, kalau misal ada abang gitu-gitu doang Parah sampai sebegitunya, maksudnya, langsung sejauh itu pemikirannya Iya dong, iya dong, itu tuh kata-kata itu tuh pernah viral di tiktok atau apa gitu ya, aku ngedenger dan itu tuh gokil sih kata-katanya Dan itu aku bilangin juga, walaupun emang cuma, eh, inspirasi kan bisa datang dari mana aja Aku bilang, ya aku bilang gitu aja Wajarlah sebagai seorang kakak laki-laki ya, gitu Iya lah, iya dong, harus, ya sekarang kan dia nikah mungkin ya, kok mungkin dia nikah Akan menikah? Akan menikah nih, terus jadi suaminya laki-laki Otomatis, nanti ke depannya, aku gak ada hak untuk ngelarang atau apapun ke dede dong Ya sebelum itu terjadi, ya aku bilang dulu gitu ke pasangannya, ke calonnya, biar Oke, setelah bilang ke calonnya ini, komentar dia apa? Komentar dia? Respon dia? Saya akan jaga dia baik-baik Pak, sampai perkataan itu besok keluar kan berarti ada mungkin pengalaman masa lalu atau apa yang Aaliyat mungkin di dunia entertain Apakah karena itu mungkin bisa tercetus kata-kata itu atau gimana? Apa hanya kesawatiran belakangnya? Engga sih, itu mah wajar aja sih dari abang, kayaknya sih semua abang juga kayak gitu Mungkin ada yang bilang, ada yang enggak Mungkin aku lebih, kalau di situ sih sedikit aja Tapi yang penting kena gitu Aku seneng banget sama kata-kata itu, jadi aku bilangin aja Gini, jadi di dunia ini kan enggak ada yang selamanya menjadi milik kita ya Kita enggak tahu jodoh orang itu kan jodoh pati, bagja, cilaka, kalau bahasa senda itu kan di tangan Tuhan Walaupun emang kita udah masih cocok atau apa, kalau menurut Tuhan harus bisa, bisa gitu-gitu mah Wajar sih, kalau menurut aku biasa-biasa aja Banyak pro dan kontra dengan kelangsungan kebahagiaan mereka berdua gitu kan Kata komentar netizen, ah ini cuma settingan doang nih Ah sebetulnya, kakaknya menanggapinya gimana? Jadi gini, aku pernah dan sering, ini jadi patokan sih buat aku kata-katanya gila Jadi kita tuh ada, kita memang settingan, tapi settingan dari Tuhan Dan sesuatu yang disetting oleh manusia itu tuh enggak bakalan awet Dan saya tidak menyeting ini, saya serius sama JD dan kita bakal melangkah ke depan gitu Gitu sih, patokan banget sih kata-katanya dia yang kalau misalkan ngobrol, enggak ngobrol di wawancara gitu Tapi Ah sendiri, sebagai kakak suka sedih enggak sih Ah? Sampai kadang ada yang bilang ini settingan demi kelangsungan pamul dan segala mati Ah sebagai kakak tuh ngobrol ya? Keluarga enggak? Gimana sih? Kita mah lempeng sih keluarganya, jadi yaudahlah ya gitu Kalaupun ada cekcokan-cekcokan, yaudah nanti juga habis sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa